Pertengahan abad ke-18, Semarang terkenal dengan kota modern yang menguasai perdagangan dunia. Jejak kota kosmopolitan masa lalu itu masih terasa dengan bangunan berarkitektur Eropa. Zaman dahulu, kawasan tersebut dikenal dengan nama The Little Netherlands atau Belanda Kecil. Kejayaan masa lalu yang pernah sehingga 4 abad lalu itu meninggalkan sebuah kesan yang mendalam tentang sejarah masa lalu melalui bangunan indahnya. Kini wajah Venezia dari timur itu berangsur merana dan terancam hilang. Wajah bangunan megah itu berganti rupa dengan dinding-dinding yang semakin kusam tak terawat. Sejumlah bangunan terancam roboh dibiarkan tak terurus oleh pemiliknya. Dari sekitar 250 bangunan di kota lama, sebanyak 105 bangunan yang masuk dalam bangunan cagar budaya. Terdapat sekitar 15 bangunan penting yang bersejarah hilang begitu saja. Usaha pelestarian dan perawatan sepertinya masih menjadi kendala terbesar. Revitalisasi yang direncanakan pemerintah seolah terhenti tanpa aksi. Namun bagi sebagian orang, kota lama selalu memberikan inspirasi dan gairah. Salah satunya adalah geliat sejumlah komunitas untuk menghidupkan kembali kota yang lama mati. Saat ini, di kota lama sendiri sudah terdapat berbagai macam aktivitas kegiatan. Salah satunya dari teman-teman komunitas penggiat kota lama. Yang mempunyai agenda setiap bulan itu dari menggelar acara peledian kota lama, ada dari orek-orek dan komunitas seni. Rupanya kemudian setiap bulan, setiap tahun dua kali itu juga ada kegiatan besar di kota lama. Saya di sini sebagai perwakilan dari teman-teman komunitas di kota lama, merasa tertantang. Kebetulan apalagi saya sebagai warga Semarang sendiri, merasa kota lama ini dari saya kecil sampai sekarang ini terlalu tidur panjang. Untuk itu, dengan teman-teman komunitas, kita berharap bahwa kota lama akan bisa hidup lagi dengan berbagai macam aktivitas yang ada di kota Semarang. Kita berharap bahwa kota lama sangat menarik. dan harapan kami bahwa kota lama menjadi sebuah ikon baru kota Semarang. Namun sayangnya saat ini, pemilik dari bangunan-bangunan di kota lama sangat tidak care. Untuk itu, kami dari komunitas kegiatan di kota lama, mempunyai suatu pandang yang berbeda dengan pemerintah terutama, termasuk bahwa kita mengkampanyakan di sini. Kita mempunyai visi dan misi bahwa kota lama ini sebenarnya menarik. Di situ ada sebuah kafe, namanya Kafe Nuri, yang baru sekitar setahun yang lalu buka dengan segala bentuk yang unik dalamnya, interiornya vintage, menyesuaikan dengan bangunan di kota lama. Yang menurut kita, ini merupakan kafe yang unik dan menarik. Kafe ini tidak mengubah bangunannya, tidak mengubah tampak bangunannya, hanya merawat bangunannya dan mendesain ulang interiornya. Di situ terlihat bahwa ketika sebuah bangunan, tetapi bangunan tua, kalau dirawat dengan baik, mengubah fungsinya, bukan mengubah bangunannya, bukan menjadi menarik. Dan orang tidak akan takut masuk ke dalam, karena ketika bangunan di kota tua itu tidak ada yang mau merawat, tidak ada yang mau mengubah fungsinya, mengalik fungsinya bangunannya, tentu tidak akan menjadi sesuatu yang menarik di situ. Harapan kita sebagai penggiat komentas kota lama, bahwa sedikanlah kota lama menjadi ikon baru kota Semarang, yang tentunya bisa mendulia. Cafe Nuri menjadi sebuah oase bagi wisatawan atau komunitas untuk sekadar duduk merasakan atmosfer masa lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!